Pemirsa diduga akibat sopir mengantuk saat mengemudi. Satu unit dumtruk menabrak pohon di tepi jalan lintas Sumatera, Mandeling Natal. Batang pohon yang tumbang pun merusak atap salah satu warung milik warga. Sementara dumtruk mengalami kerusakan di bagian depan. Dumtruk yang melaju kencang dari Adapadang Sedempuan menuju Panyabungan, menabrak satu batang pohon Senin kemarin. Di tepi jalan lintas Sumatera, Desa Sidojadi, Bukit Malintang, Mandeling Natal, Sumatera Utara. Akibatnya bagian depan truk rinseng. Sementara batang pohon yang tumbang akibat tertabrak truk menimpa atap sebuah warung milik warga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun sopir truk mengalami luka lecer. Menurut keterangan sopir truk kepada polisi, awalnya truk yang dikemudikannya melaju kencang, namun tiba-tiba kehilangan kendali karena sang sopir mengantuk. Akibat peristiwa ini, warga yang atap warungnya rusak tertimpa pohon tumbang akibat ditabrak truk meminta pertanggung jawaban kepada sopir truk. Polisi pun masih melakukan pemeriksaan guna mencari tahu penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Mandeling Natal, Ahmad Hussein Lubis, AI News melaporkan.